Nah ini tadi saya coba berpikir kira-kira apa yang bisa di-sharingin ke teman-teman ya Saya rasa ada 4 poin ini pak yang bisa kita sharingkan Pertama itu sedikit mungkin bapak-bapak udah tau juga Terkait dengan apa sih itu open book exam Nebos EGC Nanti kita akan bahas sedikit perbedaannya apa mungkin dengan Nebos yang sebelumnya Kedua kira-kira tahapan ujian nih untuk mendapatkan sertifikat itu apa aja yang bapak harus lalui Yang ketiga kira-kira kesalahan umum dalam pelaksanaan ujian Yang kira-kira saya nilai ini seharusnya bisa kita cegah nih Ini dari pengalaman sebelumnya Dan yang keempat adalah tips sukses lulus exam Nebos EGC Jadi ini adalah topik pembahasan kita nih pak berikutnya di 4 topik ini Sekali lagi saya sampaikan kalau ada pertanyaan langsung aja karena kita sesinya sharing pak Oke masuk ke topik pertama pak Apa sih itu open book exam Nebos EGC Jadi seperti yang bapak-bapak tau mungkin ya Ini kita format ujian terbaru dari Nebos Salah satunya mungkin karena faktor covid juga Dan juga ada perubahan sistematika dari Nebos Jadilah keluar sistem open book exam begini pak Walaupun kalau kita ngeliat pak saya beberapa kali sering ngeliat pak ya Di link in gitu pak Banyak juga orang-orang yang menganggap remeh pak terkait dengan open book exam ini Beberapa kali saya ngeliat ada postingan ke Nebos Terkait dengan tolong dicabut aja nih open book exam Karena ini gak fair dengan sistem ujian yang sebelumnya Saya sering banget ngeliat kayak gitu dengan alasan banyak yang berbuat curang Banyak yang menilai open book exam ini terlalu mudah dibandingkan dengan standarisasi yang sebelumnya Padahal kalau saya lihat dan coba sharing dengan teman-teman yang udah ikut Nebos sebelumnya Gak semudah itu pak ya Karena memang ada beda format pertanyaan dari open book exam sama yang sebelumnya Saat saya coba sharing-sharing dengan teman-teman yang udah ikut Nebos sebelumnya Di open book exam ini format pertanyaan lebih dalam bentuk skenario ya Atau kasus disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan Sama materi silabus yang udah kita pelajarin Bapak-bapak disini sebelumnya udah latihan juga ya Mas Nuradi, Bapak-bapak ya Ya jadi mungkin udah dapet gambaran lah soalnya seperti apa Dan yang poin ketiga ini yang menurut saya penting Bahwa untuk open book exam penguji ini eksaminarnya dari Nebos Ini gak cuma pengen ngelihat jawaban betul doang pak Tapi mereka pengen ngelihat mencari tahu seberapa dalam pemahaman kita Dan bagaimana kita nerapinnya dalam menjawab pertanyaan Karena kalau cuma bilang jawaban betul itu kita tinggal copy paste dari silabus Pindahin ke jawaban pak ya Seat jawaban ya Tapi sebenarnya gak itu Jadi kita harus persamakan persepsi dulu dengan apa sih yang dipengen Sama si pengujinya Nebos ini Seperti itu Jadi open book exam ini bisa dibilang berbeda sama konsep exam yang sebelumnya Disini walaupun kita open book Boleh ngelihat buku Tapi sebenarnya tadi yang jadi poinnya adalah Seberapa paham kita sama si materi itu untuk diimplementasikan Diterapkan di jawaban yang akan kita jawab Seperti itu Oke kita lanjut Ini saya sedikit mungkin bapak-bapak juga sudah tahu juga Mungkin sudah dijelaskan sama Mr. Tayep sebelumnya Tapi saya ingetin lagi mungkin Ini adalah tahapan kita ya pak Untuk dinyatakan lolos atau untuk selesai di IG1 sebenarnya IG2-nya belum Jadi pertama apa bapak-bapak tahu mungkin sudah melewati ini Tahap registrasi Kemudian nanti ada konfirmasi terkait dengan registrasi Terus nanti akan ada revisi, prepare Nanti Mr. Tayep dan tim ya Mas Marshal mungkin akan menanyakan ke bapak terkait alamat email Jadi tolong dipastiin kalau pembelajaran dari batch pertama Itu ada yang masukin emailnya email kantor pak Nah kalau dimasukin email kantor Itu kemarin karena sistem dari kantornya ini Meng-counter email dari luar Akhirnya masuk ke spam Gak dapat notifikasi Pas sudah menjelang-menjelang exam Itu sempat diurus sama Mr. Tayep Kemarin barulah dia koordinasi dengan kantornya Baru bisa masuk ke email untuk ikut ujiannya Jadi tolong dipastiin sebelum ikut ujian Dipastiin juga tadi terkait email ini pak Karena pembelajaran dari sebelumnya Nanti kita akan mengikuti ini pak ya Eksaminasi ya atau ujiannya itu ya Bisa melalui aplikasi handphone sebenarnya Atau juga pakai komputer di webbase Kalau kemarin kami saya rasa sih dari pengalaman saya lebih gampang Kita pakai webbase Nanti dikasih linknya Kita tinggal buka link Kita masukin number learner kita Passportnya Nanti kita tinggal download pertanyaan sama Answers fitnya Lembar jawabannya Nanti kita isi tinggal submit lagi ke situ Jadi sebenarnya mudah Habis dari sini kita akses soalnya Terus kita akses lembar jawabannya Kita kerjain Ini masuk ke eksaminasi dia Jadi ini kita masuk ke hari ujiannya Ini kita dikasih waktu 24 jam untuk kerjain pak 24 jam dari pengalaman cukup panjang Itu kalau kemarin kita bisa fokus Ngerjainnya paling sekitar 7-8 jam kita bisa kerjain pak Nah setelah dari situ Biasanya akan berikutnya beberapa hari kemudian Kemarin itu kalau nggak salah 3-4 hari Setelah kita submit Nanti akan dijadwalkan interview Interviewnya ini interview sederhana pak ya Sama Mr. Tayep Jadi paling 5 menit sampai 10 menit Kita akan interview di sini Nanti di slide berikutnya Kita akan bahas lah kira-kira Apa aja sih yang dibahas di interview ini Berikutnya nanti kita akan mendapatkan result Atau hasilnya seperti apa 50 hari kalender Jadi ini secara garis besar Nanti prosesnya seperti ini Ini untuk IG1 pak ya Nanti IG2 kita bahas lagi di berikutnya Nah ini tahapan ujiannya pak Tadi bapak udah dapet gambaran ya Pertama nanti bapak di tanggal 9 Juni ya Bener ya pak Akan ada exam IG1 Terkait dengan pertanyaan skenario tadi Itu sekitar dikasih waktu 24 jam Udah selesai bapak submit Berikutnya nanti ada tahapan interview Oleh Mr. Tayyip Ini interviewnya bukan interview yang teknikal Yang gimana Bukan pak Paling hanya Mr. Tayyip itu Cuman Memastikan aja Dari nebosnya itu Agar si learner Si learning partnernya ini Memverifikasi bahwa jawaban kita itu Benar dari kita Dan juga nanti Mr. Tayyip akan ngeliat Lingkungan kita Lingkungan kita Ngerjain soal ini seperti apa Jadi nanti akan dicek Coba ruanganmu seperti apa Tujuannya untuk itu sih Durasinya paling 5 sampai 10 menit aja Ini udah selesai Biasanya nanti lanjut Ke IG2 IG2 itu kita sekitar 14 hari Kalau gak salah ya Nanti coba dipastikan lagi Sebelum ke IG2 Baru IG2 ini sebenarnya kita Cuman submit aja Submit risk profiling Untuk IG2 udah pernah dibahas belum? Kalau boleh tau bahwa pak Atau kayak konsepnya Seperti di batch pertama Kalau di batch pertama kemarin Kami sampai ujian dulu Di IG1 Nanti setelah ujian baru Ada pembekalan terkait IG2 Kalau sekarang bagaimana tuh pak? Kalau boleh tau pak Seperti itu kebetanya Seperti itu ya Oke Sedikit saya disini Sekasih gambaran Biar dapat gambaran juga lah ya Nanti di IG2 Kayak kerap yang harus disiapkan Nanti udah proses selesai Dari IG2 Submit Barulah nanti bapak-bapak Tunggu tadi 50 hari kalender tadi 50 sampai 60 Untuk dapet pengumuman hasil Atau dapet sertifikatnya Seperti itu Ini tahapan-tahapan Yang akan bapak lalui nih Teman-teman lalui semua Sampai sini clear? Bapak dan mas Oke kita lanjut lagi Nah disedikit disini Ini adalah Yang saya rasa Kesalahan-kesalahan umum Yang saya lihat Dan beberapa rekan ya Karena rekan-rekan dulu Di batch 1 Mungkin Pak Swatman juga tahu Sering juga sharing Terkait dengan hasilnya Selama proses belajar Sering sharing juga Jadi saya sedikitnya Kurang lebih tahu lah Kira-kira kesalahan-kesalahan Apa sih yang kita lakukan Bahkan saya juga Melakukan kesalahan ini Itu yang saya sayangkan Padahal harusnya bisa dapat nilai Yang lebih tinggi Kita bahas di Egiwan dulu pak Pertama Kesalahan yang terjadi adalah Menjawab pertanyaan terlalu general pak Menjawab pertanyaan terlalu general Maksudnya apa? Seperti konsep kita yang di awal Bahwa Kita menjawab itu bukan Kopi dari silabusnya di bos pak ya Tapi harus sesuai dengan Skenario yang ada Seperti itu Karena ini bukan Seperti close book tadi Tapi ini open book Karena tujuannya Si penguji tadi adalah Memastikan pemahaman kita Jadi jawabannya ini Jangan terlalu general Yang terlalu teoritis gitu pak Nah ini cukup Sering terjadi Ini juga Waktu latihan juga sering Saya lakukan nih Untuk menjawab pertanyaan Yang terlalu general Nah disini saya tambahin lagi pak Ternyata ada kesalahan lagi berikutnya Yaitu apa? Menjawab pertanyaan terlalu spesifik Nah ini yang saya lakukan Jujur ini kesalahan yang saya rasa Ini harusnya gak saya lakukan nih Biar nilai saya lebih tinggi Dan saya tahu itu salah Kenapa saya tahu itu salah? Karena pas interview Sama Mr. Taip itu disalahkan Maksudnya apa? Menjawab pertanyaan terlalu spesifik Jadi saya terlalu fokus sama skenario Saya menjawab itu Benar-benar pertanyakan Yang ditanyakan sama skenario nya Padahal Dari hasil diskusi saya dengan Mr. Taip Dan juga dari teman saya pak Jadi teman saya juga sekarang Lagi ikut kursus Di tempat kursus lain pak ya Di provider sebelah Sebelumnya pengen ikut yang ini pak Cuman kemarin karena sempat di Tadi sempat dibatalin Di hold dulu pak Jadi dia gak jadi gabung Jadi dia pindah Nah dia sharing pak Ternyata diajarin ya itu Spesifiknya adalah Jangan menjawab terlalu spesifik Tetapi harusnya Kalau ada pertanyaan Kita masukkan dulu yang general Dari teoritis yang dari silabus Baru nanti kita tekankan Di redaksi kita Poin-poin yang terkait dengan skenario tadi Seperti itu Nanti saya akan kasih contoh soalnya lah Karena Kemarin tuh setelah submit Saya udah submit nih Di IG1 Habis itu di closing interview Saya interview sama Pak Tayep Sebenernya sama Pak Tayep tuh Gak dijelasin ya Kamu ininya salah atau enggak Cuman kemarin saya kepo Penasaran Ini pak Kira-kira saya salah apa aja Baru dikasih tau Mr. Tayep Ini saya rasa kurang tepat Ternyata Jangan terlalu spesifik tadi Sama yang di skenario Harusnya kamu ngebahas juga Terkait dengan Landasan teorinya gitu Diperkuat juga di teori Yang ada di silabusnya Nanti saya kasih contoh soalnya lah Pak Bapak tuh bisa dapet bayangan gitu Ini kesalahan yang kedua Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya Pak Itu ada pertanyaan Kalau mencet Pak Boleh Maaf saya dicubah Dari Pak Awan Dia menanyakan Apakah mengambil jawaban dari buku saja Sudah cukup Oke Sebenernya cukup aja Pak Cukup Kita ambil jawaban dari buku Tapi tadi ingat Harus kita tekankan sama Penekanan Pemahaman kita Terkait dengan skenario Itu dua poin penting Jadi kalau ditanya Perlukah Ngambil referensi dari luar Menurut saya perlu Enggak perlu Karena kemarin Dari jawaban saya itu Dari Kira-kira Ada Sepuluh pertanyaan Dan sepuluh pertanyaan Itu kan beranak ya Hampir dua puluh pertanyaan Sama anak-anaknya itu Paling saya ngambil yang dari Dari eksternal itu Cuma dua aja Jadi nanti di referensi bawahnya Saya melampirkan dua sumber Jadi enggak harus Semua pertanyaan itu Harus ada sumber eksternalnya Enggak Jadi yang penting Ada dua hal Satu dari silabusnya nih Bos Yang kedua Kita harus menekankan Teori tersebut Jawaban kita itu Terkait dengan skenario nya Seperti itu Pak Konsepnya Oke kita lanjut lagi Pak ya Kesalahan yang berikutnya Pak Yang ketiga adalah Salah persepsi terhadap Pertanyaan ujian Ini juga terjadi Saya juga sempat bingung Pak Kira-kira Jadi benar-benar memang Menurut saya Saat ujian itu Benar-benar Kita investasi waktu Di pemahaman soal dulu ya Paham soalnya Kalau bisa berulang-ulang deh Baca dulu skenario nya Sama di soalnya Apa Itu silahkan Dibaca berulang-ulang Sampai kita paham Berikutnya yang keempat Salah format jawaban Ada yang dibikin Balet-balet Ingat Pak Kita bukan Nibos ini Bukan Apa Bukan jawaban-jawaban Seperti apa ya Esai-esai Pada umumnya ya Jadi disini benar-benar Pemahaman Gak perlu dibuat Poin-poin seperti itu Atau kebanyakan Pakai singkatan-singkatan Yang kurang dimengerti Jadi kalau bisa Dihindarin singkatan Yang general Bisa dipahamin Sama si pengujinya Dan yang kelima Jawabannya Tidak terstruktur Atau melebar Jadi gak Kemana-mana Pak Gak sesuai dengan skenario Itu adalah Kesalahan umum Yang terjadi Di IG1 Kalau di IG2 Sebenarnya Enaknya ini Saat Bapak Udah Ikutan Ininya ya Ikutan Apa namanya Pemaparan materinya Sambil setiap ya Cuma saya akan Coba kasih gambaran Juga lah IG2 kan nanti Bapak akan Bukan ngerjain soal Tapi Bapak Dikasih format Risk profiling Format Kayak Hiradisi nya Perusahaan Tapi versinya Nibos Pak ya Jadi kita kayak Buat Hiradisi Cuma versinya Versi template nya Nibos Kalau Bapak-Bapak Pasti saya rasa Udah berpengalaman Di safety semua Pasti udah bisa lah Tinggal kita samain Persepsinya aja Sama Nibos Kesalahan umumnya Adalah apa Pak Ini yang banyak terjadi Dan kalau Bapak Lihat tadi dari Hasil Di resultnya Batch 1 Paling banyak gagal Dimana sih Pak IG1 sama IG2 Tadi IG1 ini Lulus dari 16 orang Ada 10 orang Pak ya Kalau IG2 Dari 16 orang Yang lulus cuma 4 orang Pak Jadi ada 12 orang Yang gak lulus Di IG2 ini Kenapa bisa begitu Tadi Beberapa poinnya Adalah Di sini Salah perhitungan Jadi nanti di IG2 itu Bapak diminta Harus Membuat Formatnya Nibos Tadi Tapi ada ketentuannya Jumlah hazard Yang Bapak bikin Itu harus minimal 10 Dan hazard Kategori itu Setidaknya ada 5 Nanti kita bahas lah Bedanya hazard Kategori sama hazard itu Apa sih di Nibos Pak Nanti kita bahas sedikit Nah temen itu ada Pak Dia udah bagus Redaksinya bagus Tapi sayang Cuman kurang 1 Di Jumlah hazardnya Langsung gak lulus Pak Di IG2 nya Pak Kasian banget Itu sebenarnya Di IG1 nya Dia nilainya tinggi Pak Tapi di IG2 nya Gak lulus Gak masuk Jadinya gak lulus Nah itu Jangan sampai terjadi Sama dengan Kesalahan kedua Ini yang sering terjadi juga Pengulangan hazard yang sama Nanti sedikit kita bahas Saya ada ngelampirin juga tadi Ketiga Plagiat Nanti akan dikasihkan Mr. Tayep Contoh format Untuk IG2 Jangan sama persis Pak Sama yang dikasih Contohnya tadi Itu udah masuk ke plagiat Yang dikasih sama Nibos Itu juga nilainya Pasti kurang Berikutnya Deskripsi Terkait organisasi Nanti ada fase-fasenya Ada sekitar Ada 4 4 elemen Dalam IG2 ini Salah satunya Di part 1 ini Bapak harus Ngedeskripsikan Tempat kerja Bapak Dan bagaimana Metodologi Bapak Dalam Menganalisa resiko tadi Kalau Bapak Ngejabarinnya kurang jelas Redaksinya Itu juga akan Jelek juga nilainya Dan juga di keempat Ini ada part 3 Itu terkait dengan Justifikasi Kalau penyampaian Justifikasinya kurang jelas Bapak juga Bisa jadi gak meet Gak meet ekspektasi Di sini Jadi kalau di sini Di IG2 Sebenarnya yang paling penting Adalah apa Pak? Adalah komitmen Pak Karena Bapak dikasih Waktu tuh bener-bener 10 hari Untuk ngerjain ini Kalau gak salah 10 sampai 14 hari Kemarin Kesalahan dari teman-teman Kita juga Kita nyantai Pak Di IG2 Pak Nanti pas sudah 4 hari 3 hari Mepet baru pada ngerjain Dari IG1 Dan IG2 tadi Tips suksesnya Terus bagaimana Pak? Agar kita sukses nih Sebelum nanti kita masuk ke soal Yang contoh soal tadi Yang Bapak Hernandez Tanyain tadi Tips suksesnya Pak Untuk di IG1 dulu Sebelum Ujian Pre-exam ini Dari sekarang Pak Sarannya adalah Satu Kita pahami Dan yang paling penting Yang saya boldkan disini Adalah familiarisasi Materi Silabus Yang paling penting adalah Kita familiarisasi Pak Jadi nanti saat ujian Kita udah bisa Nge-refer Kemana nih Pokinya nih Kalau bisa Bapak Setting-shading Kasih Warna yang beda Agar nanti Kalau ada Nge-repet-repet Kita gampang nyarinya Yang kedua Menurut saya juga Yang kemarin bisa Bikin bingung Teman-teman juga Di batch 1 Kemarin kita fokus Nyari Ayo cari referensi Sebanyak-banyaknya Selain ILO Dari mana lagi Cari referensi Menurut saya itu Kurang-kurang efektif Pak Sebenarnya sumber itu Nggak perlu terlalu banyak Kalau berdasarkan Dari soal sebelumnya Karena yang nih Bos lihat itu Sesuai dengan Silabusnya mereka Atau dengan Standarnya ILO Mereka kebanyakan Ngeliatnya dari situ Jadi daripada Fokusnya Nyari sumber-sumber lain Apalagi dari Internal Indonesia doang Dari regulasi kita Itu menurut saya Kurang-kurang tepat Kurang efektif Kebanyakan Sumber Nanti saat Pelaksanaan ujian Kita bingung Mau pakai yang mana Jadi saran saya Cukup Pak Pahami Familiarisasi Silabus nih Bos Dan juga Coba cari-cari ILO Misalnya Bekerjaan dengan Bahan kimia Guideline-nya Dikumpulin Tapi yang fokus Di ILO aja Nanti kalau ada Pertanyaannya di situ Kita bisa ngambil Dari ILO tadi Seperti itu Yang ketiga Sediakan waktu yang Nyaman dan cukup Tolong pastikan juga Pak Kalau bisa sih Karena investasi kita Di sini lumayan Duitnya Pak ya Jadi nanti saat Ujian tadi Persiapan ini Disiapkan waktu yang cukup Kalau masih kerja Kemarin beberapa teman juga Itu kendalanya Tidak efektif Karena sambil kerja Pak Kalau kemarin itu Saya sempat Kalau saya pribadi Saya minta Waktu off Untuk kerjain Kalau sambil kerja Itu jujur Akan mengganggu Jadi seperti itu Nah ini Sebelum kita Melakukan ujian Saat ujian Apa yang harus kita Lakukan Pertama yang tadi Udah kita bahas Pahami skenario Dan soal Jika perlu Dibaca ulang lagi Investasikan waktu Lebih banyak Di poin ini Pak Kedua Perhatikan nilai Atau markingnya Jadi seperti yang Bapak tahu ya Nanti masing-masing itu Ada markingnya ya 10K 15K Ada 5 Kalau saya sendiri sih Saya baca dulu Habis itu saya fokus Pada ngejawab Yang markingnya Lebih 15 misalnya Atau 20 Karena otomatis Kalau markingnya lebih Jumlah wordingnya itu Harus lebih banyak Kalau markingnya 10 Maka saya ngasih Wardingnya itu 300 Karena kan dari totalnya itu Kan harus 3000 Pak ya Tapi kalau markingnya 20 Otomatis saya harus Ngasih wordingnya itu 600 disitu Harus ngasih Effort lebih Untuk di marking-marking ini Yang nilainya besar Seperti itu Ketiga Rencanakan jawaban Jadi pastikan Jawaban ini Dibuat struktur-struktur Pak Jangan langsung jawab Ngambang kemana-mana tadi Caranya gimana Tadi Bapak udah nemu Kata kuncinya Yaitu terkait dengan Permit to work misalnya Oke Bapak Strukturkan dulu Yang dibahas Berarti Bapak Ambil dari silabus Terkait dengan Permit to work Habis itu baru Berikutnya Bapak tekankan Ke skenario tadi Seperti itu Cara sistematika Penjawabannya Kalau saya dulu Pak Yang saya rasa salah Saya baru tahu Setelah submit IG1 adalah Saya fokus langsung Ke skenario detailnya Di situ yang saya rasa Nilainya kurang Karena di situ Berikutnya adalah Berikan teori Nah ini yang tadi saya bahas Berikan teori Sesuai silabus Pada setiap pertanyaan Jadi Pas saat jawab Kasih dulu Teori-teorinya Baru habis itu Tekankan pada Aspek-aspek Yang sesuai Pada skenario tersebut Itu menurut saya Hal yang penting Berikutnya Hindari singkatan Dan berikan referensi Jika berasal Dari sumber eksternal Mungkin sudah pernah Disilaskan sama Mr. Tayep ya Kalau dari internet Bapak tinggal copy-paste aja Tapi kalau misalnya Dari buku Ingat 3 format Pak Pertama adalah Sebutkan dari Judul bukunya Yang Bapak ambil Terus nama autorsnya Pembuatnya Dan tahunnya Dikasih di situ Di halaman terakhir Nanti ada Untuk memberikan referensinya Ini saat Selama Eksamnya nih Pak Tips-tips Dari saya lah Berikutnya Saat submission Pastikan bahwa Bapak saat submit Jangan mepet Pak Jadi kalau Bapak Merasa udah cukup Walau waktunya Masih 4 jam lagi Saran saya Submit aja dulu Karena nanti bisa direvisi kok Saya beberapa kali Waktu itu Salah nama Di Ininya Di Di file-nya Karena kan harus Ngikutin format Namanya ya Saya bisa tarik lagi Benerin lagi Masukin lagi Setidaknya dimasukin dulu Takutnya kalau 30 menit Karena kan ini kita Sistemnya Nasional Internasional Global ya Kalau kita udah mepet-mepet Banyak yang ngesubmit juga Mepet-mepet Waktu selesainya Itu takutnya Bapak Sistemnya bermasalah Bapak telat Dari waktunya Yang berikutnya Kalau ini tolong Dikonfirmasi lagi Saya takutnya yang sekarang ini Ada perubahan Terkait dengan Format Jawaban Nanti saat Disubmit Format Soal jawabannya Apa Essay Yang Bapak tulis tadi Karena nanti Di format word-nya itu Pak Atau pdf Bapak harus cebutin Nama dari belakang dulu Habis itu nama Nama depannya Nomor Learner number-nya Habis itu dari Provider-nya Yaitu Greenwich Kalau saya sebelumnya Gini formatnya Mungkin akan sama Tapi nanti tolong Dipastiin aja Saat pelaksanaan ujiannya Seperti itu